Seorang penjuri sepeda motor diringkus polisi di Palembang, Sumatera Selatan. Saat akan ditangkap, pelaku mencoba menyerang polisi dengan senjata tajam. Pelarian penjuri motor ini berakhir di Rawa-Rawa di Palembang, Sumatera Selatan. Polisi menembak kakinya akibat mencoba menyerang petugas dengan senjata tajam. Terakhir kali, pelaku mencuri motor di wilayah Kertapati. Kini hari, pelaku menggasak motor di dalam rumah korban. Pelaku ini juga residivis. Pada saat penangkapan, memang dia melakukan perlawanan dan melarikan diri sehingga kita lakukan tidakkan bahaya yang tegas dan terukur. Sebelum tertangkap, pelaku menjual motor curian kepada penada. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Pebrian Shah, TV One mengabarkan.